Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada kabar terbaru yang sangat penting bagi KPM PKH dan BPNT semua mulai bulan depan di bulan Juli pencairan Bansos ini harus memakai HP dan aplikasi KPM harus siap mencairkan bantuan dari pemerintah ini nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya nah saat ini di tengah para KPM PKH dan BPNT sedang menunggu uang pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT bulan Juni ada informasi bahagia dan penting terbaru yang harus diketahui bagi para KPM semua seperti yang kita ketahui bersama minyak goreng adalah salah satu kebutuhan rumah tangga yang sangat penting sekali nah hal ini mengingat hampir seluruh rumah tangga ini mengonsumsi santapan-santapan atau makanan yang proses olahannya itu menggunakan minyak goreng nah maka dari itu pemerintah akan memberikan kemudahan terutama ini bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memperlakukan harga 14.000 rupiah per liter untuk minyak goreng curah atau minyak goreng bersubsidi ini namun para KPM PKH dan BPNT semua ini perlu mengetahui pembelian minyak goreng murah ini tentu di bawah pengawasan ketat agar distribusinya bisa lebih merata nah adapun untuk membatasi pembelian minyak goreng murah ini pemerintah akan memperlakukan pembelian dengan aplikasi peduli lindungi atau dengan menunjukkan KTP atau nomor nicknya hal ini untuk mengatasi pembelian secara berulang oleh masyarakat yang lainnya nah pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara membeli minyak goreng bersubsidi atau minyak goreng murah seharga 14.000 rupiah nah berikut ini beberapa langkah yang bisa anda lakukan yang pertama itu silahkan unduh aplikasi warung pangan di playstore ataupun di hp android kemudian yang kedua cari informasi lokasi pengecer yang menyediakan minyak goreng seharga 14.000 rupiah kemudian datanglah ke toko tersebut dengan melakukan scan QR code yang ada di toko dengan aplikasi peduli lindungi nah jika hasil scan menunjukkan warna hijau dan konsumen atau pembeli ini bisa melanjutkan pembelian minyak goreng tersebut namun jika hasil scan itu berwarna merah maka konsumen atau pembeli tidak bisa membeli minyak goreng murah seharga 14.000 rupiah nah jadi bagi para KPM PKH dan BPNT ataupun masyarakat lainnya yang ingin membeli minyak goreng curah seharga 14.000 rupiah per liter ini harus menggunakan aplikasi peduli lindungi atau dengan menunjukkan nick nomor KTP nya kemudian penting untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua pembelian minyak goreng memakai aplikasi ini akan dimulai pada hari Senin ini dan akan berlangsung selama 2 minggu ke depan nah setelah masa sosialisasinya selesai masyarakat harus menggunakan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan nomor nick KTP nya untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah dengan harga ecaran tertinggi 14.000 rupiah nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua